Intro Dipersembahkan oleh Selamat malam, bak cerita detektif kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat seolah membuat publik bertanya bagaimana kepingan puzzle yang berserak babak demi babak alur cerita kasus pembunuhan ini seakan kita tidak tahu bagaimana kemudian ujungnya munculnya saksi yang beragam secara serentak dan juga serempak kita tahu saat ini bahwa yang masih menjadi pertanyaan adalah soal bagaimana sebetulnya motif dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat apakah motif ini karena cinta segitiga antara pelaku dan juga korban atau persoalan geng motor atau ada motif lain di luar itu hal itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita seperti biasa, saya tidak sendiri, saya juga akan perkenalkan ada mahasiswa Prodi Humas dan Komunikasi di Digital Universitas Negeri Jakarta kita boleh melatuh tangannya dan kita juga menghadirkan beberapa orang narasumber pada malam hari ini kita sahabat lebih dahulu ada Ibu Yudani selaku Ibu Terpidana Eka Sandi yang saat ini juga tengah menjalani hukuman terima kasih sudah hadir Ibu Yudani kemudian ada Ibu Titin Priya Lianti pengacara Sakatatal mantan terpidana kasus Vina dan Eki terima kasih sudah hadir yang seperti biasa kita juga sudah kehadiran sejumlah narasumber yang hadir disini kita akan sahabat lebih dahulu ada Bang Pitra Romadoni selaku praktisi hukum kemudian ada Ibu Elsa Syarif praktisi hukum selamat malam terima kasih kemudian ada Budi Permadi alias Abi Budi mantan narapidana lapas ke Sandi nanti Abi Budi ini akan bercerita karena Abi Budi ini juga pernah mendapatkan cerita secara langsung ya dari tujuh terpidana kita akan dengarkan kesaksiannya kemudian yang di samping Abi Budi ada Bang Jutek Bongso selaku pengacara saksi Okta, Pram, Syafrudin dan juga Teguh kemudian ada Bang Ruli Penggabean pengacara saksi Okta, Pram, Syafrudin dan juga Teguh dan yang terakhir ada kemudian Bang Tony RM pengacara tersangka Pegi Setiawan selamat malam terima kasih sudah hadir tidak hanya narasumber yang ada di studio kita juga sudah kehadiran narasumber yang bergambung melalui sambungan Zoom ada Bang Jogi Nainggolan pengacara 5 terpidana Kasus Vina dan juga Eki kita sahabat lebih dahulu halo Bang Jogi oke terima kasih Bang Jogi sudah hadir ya halo selamat malam semuanya selamat malam terima kasih sudah hadir kita mungkin pertama menuju ke Abi Budi terlebih dahulu jadi sebelum kita menuju ke Abi Budi jadi kita perkenalkan Abi Budi ini adalah mantan narapidana yang pernah berinteraksi langsung satu lapas dengan tujuh terpidana itu betul ya? betul boleh digunakan micnya? betul itu tepatnya di tahun berapa? tepatnya beliau masuk pertama ke dalam lapas satu kesambi Cirebon itu yaitu tahun 2016 kalau saya di vonis itu 5 tahun saya mulai masuk di penjara itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ketemu dengan terpidana itu pada tahun 2016 dan kebetulan karena saya itu di dalam di dalam lapas itu sebagai tamping pertama saya tamping air tamping air ini adalah saya yang mengatur sirkulasi air di dalam lapas tadi dan kemudian saya menjadi tamping masjid tamping masjid ini salah satu tujuannya tugasnya adalah memberikan motivasi-motivasi kepada para narapidana yang baru dan pada tahun 2016 tadi saya bertemulah dengan Sudirman dan kawan-kawan karena semua napi yang baru masuk ke dalam lapas tadi itu pasti akan ketemu saya saya registrasi kemudian saya pertanyaan satu persatu dari berbagai macam kasus yang ada di dalam lapas tadi nah suatu ketika saya bicara pada kalau yang dari Cirebon mana dari Cirebon kumpul kan karena saya adalah warga Cirebon saya tanyakan Anda kasus siapa? 340 biji hah? pembunuhan pembunuhannya lagi ramai bi pembunuhan apa itu? kayak motor tapi saya itu tidak pernah membunuh itu masih terenggang dalam ingatan saya saya itu tidak terbunuh itu siapa yang menyatakan? itu Sudirman sekelopok tadi berkumpul setelah saya registrasi saya tanya satu persatu mereka mengatakan seperti itu buat saya kan sangat bertanya udahlah sekarang kayak gini aja man saya panggil di teman-teman aja Anda sama saya nasibnya sama Anda itu adalah seorang napi saya juga napi kalau toh Anda memang tidak bersalah kenapa Anda ada di sini? ini pertama waduh Bi ceritanya rame katanya dia bilang seperti itu rame gimana? saya itu bisa ada di sini membuat sebuah pengakuan-pengakuan itu dipukulin di gulung bahasa di dalam penjara itu di gulung mbak di gulung itu mendapat intimidasi dari berbagai macam pihak terutama dari yang tim petugas lah saya katakan waduh saya gak tahu itu karena saya ada di dalam saya tidak bisa berbuat apa-apa oke Abi Budi sebentar maaf saya potong jadi yang berbicara seperti itu hanya Sudirman atau ada pihak lain? siapa saja itu? mereka sedang berkumpul mbak mereka berkumpul di sisi masjid saya cerita kemudian dia mengatakan seperti itu dan selain Sudirman siapa yang menyampaikan? Sudirman ngomong seperti itu diiakan oleh kawan-kawannya jadi saya berpikir bahwa saya yang mendapat perlakuan seperti itu tidak saja cuma Sudirman jadi kelima nap yang ada di dalam lapan satu kesambi itu mendapat perlakuan sama dimana dalam proses penyidikan tadi oke nah itu ya lima nap itu siapa saja? saya namanya agak lupa ya karena memang saya itu komunikasi intensnya itu dengan Sudirman dan bahkan Sudirman itu seringkali nyaris setiap hari main ke tempat tamping masjid jadi enak untuk interaksi maka saya menilai kalau dari gestur tubuh mereka itu tidak ada tampang pembunuh mereka itu orang-orang polos dan juga mereka itu orang yang maaf ya komunikasi agak terpada terkadang tapi bukan idiot makanya saya klarifikasi lagi kalau ada seorang mengatakan bahwa saya itu idiot itu tidak idiot pak dia masih bisa berkomunikasi tapi kita butuh waktu dan dia sendiri ngobrol dengan tidak nyampur tidak artinya kalau gak begitu akrab dia gak mau ngobrol nah kebetulan ngobrol sama saya oke abibudih selain apa sebelum kita bicara lebih jauh soal itu tapi saya ingin spesifik dulu soal tadi selain Sudirman lima orang lainnya itu menyampaikan hal yang sama seperti Sudirman atau gimana? yang lainnya itu dimana saya ngobrol sama Sudirman mereka mendengarkan ini pertama dan yang kedua mereka itu mengiakan dari gesturnya saja dia sudah mengiakan kalau toh obrolan dan Sudirman ke saya itu bohong tentu ada pemberontakan dari kelima napi tadi oke tapi lima napi dan yang lain itu juga menyampaikan gak? bahwa ya ini saya juga kasus yang sama sesekali kayak gitu tidak cuma Sudirman saya juga sama berarti semua nih saya katakan berarti semua mendapat perlakuan yang sama iya nah terus saya tanya posisi pengacaranya dimana? saya menanyakan itu ke mereka saya tidak ada pengacara waktu pemprosesan itu tidak pakai pengacara kata dia loh gak bisa seperti itu yang saya tahu ada pengacara Anda berhak untuk mendapat perlindungan hukum yaitu pengacara saya katakan seperti itu ya gak tahu lah saya gak ngerti oke maka munculnya pengacara itu kata dia begitu ada di persidangan oke nah ini ini perlu dikatakan maka saya bingung juga kayak begini lah ya sudah saya diem ya sudah sekarang saya kayak gini aja ya man Anda sama saya nasibnya sama Anda nafi saya nafi oke kemudian yang harus yang harus Anda pikirkan adalah Anda hidup di dalam lapas ini mesti survival mesti berbuat baik jangan sampai muncul masalah baru biar semuanya selesai oke ya kalau sudah di lapas apa yang mau dikerjakan ya gak bisa itu sebenarnya Abi Budet kan menyampaikan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah kok kan begitu tapi kenapa kemudian ada di sana ya itu tadi saya kan pertanyaakan mereka menjawab apa saya pertanyaakan kalau Anda memang tidak bersalah kenapa Anda ada di sini ini pertama jawabannya mereka saya itu tidak tahan digulung oleh petugas dimana proses BAP saya tidak tahan saya akuin oh dipaksa untuk mengaku dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan oke jadi miris buat saya mau tidak mau disini mesti ada pembelaan yang setahu saya pembelaan adalah pengacara tapi gak ada pengacara tapi gak ada jadi semua nih semua yang kelima itu tadi adalah sama diperlakukan yang sama oleh petugas BAP untuk mengakui bahwa sejanya mereka melakukan dengan cara intimidasi tadi oke tapi ada tidak yang disampaikan kalau menurut keterangan dari partai pidana itu ya ke Abi Budi yang disampaikan oleh penyidik waktu itu apa saya gak nanya seperti itu seperti itu karena saya sama dia sama-sama di dalam jadi perkembangan di luar seperti apa saya tidak tahu yang saya dengar dan saya rasakan itu adalah dimana kelima NAP itu bercerita hal yang seperti itu ceritanya begitu mendapat intimidasi waktu penyidikan oh ya sudah ya sudah makanya dia cerita ya saya mengkelirkan lagi seperti apapun ini sudah melakukan sebuah proses persidangan dari penyidikan nah satu hal lagi saya hampir lupa dia mengatakan bahwasannya waktu rekonstruksi itu bukan dia rekonstruksi kejadian itu bukan kelima orang yang ada di dalam ini nah terus masuk persidangan sampai di funis sudah inkrah karena seumur hidup saya kasihan banget anaknya masih muda masih penuh dengan kepolosan anak itu merasa kalau dia tidak bersalah tapi mau di bilang apa nasib dia bilang sudah nasib ya sudah kalau anda sudah bicara nasib ya jalan aja tapi dari mana anda tahu bahwa mereka ini tidak ikut dalam proses rekonstruksi dari cerita dia dari cerita dia karena saya kenal dia dan tahu mendengar cerita dia sama-sama senasib mbak sama-sama hidup di dalam lapas cuman bedanya satu saya lima tahun mereka seumur hidup itu oke itu pengakuan dari para terpidana yang mengaku menurut Abi Budi bahwa mereka dipaksa untuk mengakui perbuatannya padahal ini mereka tidak melakukan kita menuju ke Ibu Yunani ini adalah Ibu Terpidana dari Eka Sandi yang saat ini pemirsa juga tengah menjalani hukuman seumur hidup di penjara betul ya Ibu Yunani ya boleh digunakan micnya Ibu Yunani juga ceritanya sama Bu bahwa anak Ibu itu juga sempat dipaksa untuk mengakui perbuatannya itu seperti apa Bu iya ceritanya yang Ibu tahu gimana kalau Eka tuh ya kalau Eka tuh apa sih mau ngebelain adiknya biar cepat keluar adiknya juga kenda sih Mbak iya adiknya juga ditangkep terus dibonyok-bonyok juga Mbak tapi dia keluar karena dibelai sama kakaknya dia juga gak ngaku soalnya dia gak salah dia ngaku ke Ibu kalau dia tidak bersalah Bu semangat bersalah Buk semangat dipindah Eka Eka sempat cerita itu Bu ke polisi waktu itu kalau gak bersalah iya dia ngomong waktu bisa ketemu tuh Eka bener salah enggak enggak ma Eka enggak ngelakuin Eka waktu itu posisi ada dimana kalau waktu cerita ke Ibu ada di Polda ya Polda ya Bu waktu kejadian kejadian ada di SMP 11 di situ lagi kumpul-kumpul terus ditangkep oh jadi lagi kumpul di SMP 11 waktu itu lagi kumpul sama teman-temannya ibu teman-temannya ibu kenal kenal Eko Hadi Jaya Supri siapa santunya teman-teman yang kumpul di SMP 11 itu ibu itu memang yang termasuk terpidana juga iya oke itu kumpul di SMP 11 itu di jam berapa Bu jam pulang kerja apa malam hari bukan sore hari sore hari pulang kerja terus pada kumpul di situ kenapa waktu itu kenapa Bu kalau di SMP 11 kumpulnya ya gak tau ya mbak itu juga Eko itu diterapon sama Supri Kak kesini kumpul di SMP 11 gitu di SMP 11 itu memang tempat mereka biasa kumpul atau gimana Bu enggak Eko baru kumpul di situ oh baru kumpul di situ Eko kan kerja aja di Bandung Eko kerja sebagai apa Bu sebagai kulit bangunan sebagai kulit bangunan ketika kumpul di SMP 11 itu ini teman-teman apa Bu teman-teman geng atau bukan teman-teman main biasa sama kulit bangunan semua Eko gabung di geng motor gitu-gitu enggak 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 jadi teman-teman yang waktu di SMP 11 kumpul itu juga bukan geng motor Bu bukan kulit bangunan semua mbak kulit bangunan semua ya Bu terus Eko cerita apa Bu waktu pas di SMP 11 waktu itu sore hari ya Bu ya sampai jam berapa di SMP 11 waktu itu Eko Bu jam berapa jam 5 kayaknya itu langsung dimasukin ke mobil polisi langsung ditangkepin di jam 5 itu Bu iya kayak gitu dan adiknya kan disuruh sama kakaknya beli bensin sama Saka becongan juga ketangkep Aldi sama Saka ketangkep juga oke Aldi waktu itu juga ikut ketangkep gak Bu? iya ikut ketangkep? nganterin motor ke kakaknya tapi tapi habis itu dilepas atau gimana ceritanya? iya semalam semalam di pores dia dibonyok-bonyok juga terus paginya siangnya dia kan gak ngaku terus dia gak pernah main di rumah aja sama neneknya nah jadi ya dibebasin oh jadi dibebasin? iya tapi itu udah bonyok oke tapi sudah bonyok posisinya? iya udah bonyok Aldi cerita itu perlakuan yang sempat dialami oleh Aldi apa aja Bu? cerita ke Ibu? ya dipukulin dijedogin ditembak sama itu katanya terus ininya juga dibalsem mata dibalsem itu perlakuan yang diterima oleh Aldi ya Bu? iya itu juga Bu yang diterima oleh kakaknya kakaknya? sama Eka? sama kalau untuk Eka gimana Bu? lebih keras katanya lebih keras dia maha apa saja yang dialami oleh Eka Bu? ininya bonyok terus ininya juga luka ini patah itu ibu melihat sendiri gak Bu? bagaimana kondisi dari Eka? lihat di foto lihat di foto? iya dan kondisinya sama seperti tadi ibu dengar dari Eka? iya ibu sempat tanya gak? kamu kenapa nak kok sampai kayak gini gitu? iya saya kan tanya Eka emang Eka ngelakuin niki apa pinah itu enggak maha demi Allah enggak kan malam minggu mau inip di rumah papa asren disitu tidurnya pagi pulang saya tanya kakak kamu dari mana? di rumah papa asren nginep disitu tapi pada akhirnya Eka ini mengaku kenapa Bu? ya karena apa sih? karena dapat itu sih mbak dibonyok-bonyok terus terus kan dia kan ngebelain adik biar adiknya cepat keluar jadi biar adiknya keluar adik ini keluar sehingga si Eka menyampaikan itu ke polisi iya oke Bu gak kuat gak kuat sama itu iya Bu mohon maaf tadi Eka itu posisi di SMP 11 itu tanggal berapa Bu? kok tadi kan Ibu menyampaikan juga bahwa pada kejadian ini sempat menginap di rumah orang begitu ya Pak siapa tadi nama Ibu? pasren Pak pasren itu siapa Bu? Pak RT Pak RT nah itu gimana tuh Bu? tadi kan Ibu sempat menyampaikan kalau ketika kejadian Eka ini ada di SMP 11 tapi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ketika kejadian ini Eka menginap di rumah Pak RT itu gimana Bu? gimana Pak? itu dua jadi Ibu yang diceritakan saat berkumpul di SMP 11 itu pada saat penangkapan oke kalau pas peristiwa tanggal 27 ketika ditemukannya kedua mayat itu pengakuannya menginap di rumah Pak Pasren oke jadi tanggal 31 yang sedang kumpul di SMP 11 iya gimana Bu? kalau Bu Yunani betul? betul atau bagaimana Bu? betul jadi yang betul adalah ketika di SMP 11 itu ketika penangkapan iya penangkapan dan ketika menginap di rumah Pak RT itu? tanggal 27 tanggal 27 pada saat penangkapan nanti kami berikan kesempatan untuk Ibu Titin kami persilakan Bu Yunani tanggal 27 malam minggu tanggal 27 malam minggu itu ya menginap? iya oke menginap di rumah Pak RT ya? iya oke nanti kita coba ngobrol lagi dengan Bu Yunani dan juga para narusumber disini pemirsa tapi kita ajada dulu catatan demokrasi kembali hadir saat lagi untuk Anda oke kita langsung menuju ke Bu Yunani terlebih dahulu Bu Yunani ya Bu Yunani mungkin tadi melanjutkan Bu jadi Eka ini sebetulnya kenal dengan Vina dan Eki enggak sih Bu? enggak tidak pernah kenal sama sekali enggak oke jadi waktu itu yang tadi Ibu sampaikan bahwa Eki dan teman-temannya juga kumpul di SMP 11 itu kapan Bu tepatnya? tanggal 23 tanggal 31 tanggal 31 iya Bu oke kalau untuk yang kemudian menginap di rumah Pak RT? tanggal 27 malam minggu tanggal 27 di malam minggu oke 27 Agustus 27 agustus 2016 ketika kejadian parkaranya Mirsa oke baik artinya Eka ini tidak mengenal ya Bu ya Vina dan juga Eki oke kita juga akan coba menuju ke Pak Jogi Nainggolan selaku pengacara 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki Pak Jogi selamat malam selamat malam ya Pak Jogi mungkin kita ingin tahu begini Pak Jogi apakah betul memang para terpidana ini dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang sebetulnya tidak mereka lakukan itu betul enggak Pak Jogi Pak Jogi saya inginkan kembali kami sebagai kosa hukum ditunjuk oleh keluarga Eko itu pada tanggal 11 September 2016 kemudian oleh 4 keluarga terpidana lainnya ditunjuk tanggal 26 artinya kami ada 2 kali ditunjukkan suatu kuasa untuk 5 terpidana namun apa yang terjadi di kemudian yang terjadi yang sudah bisa kita lihat secara gamblang foto-foto mereka itu menunjukkan ada petanggal pengusahaan yang dilakukan oleh Pegidik terdahulu itu betul setelah kami menemui para terpidana di Polda Jabar dan langkah kami pada saat itu juga mengirimkan secara tertulis kepada kebulisan dari Polda Jabar agar mereka dilakukan perawatan dan itu ada file-nya karena kami juga sangat miris melihat ada perlukan yang sangat sangat masif ditubuh daripada para terpidana walaupun sebenarnya jarak antara perbuatan itu pada tanggal 31 September dan kan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah tanggal 11 dan tanggal 26 itu nyata jadi kami tidak katakanlah mengada-ada dan di hadapan penyirik Polda Jabar juga kami bertanya dan kami diterima dengan baik termasuk juga pada saat mereka diminta ke tangan tambahan dan itu semua Polda Jabar cukup welcome sama kami namun apa yang terjadi di kebulisan Resort Cirebon Kota menurut penjelasan daripada orang tua dari 5 terdiri dana yang kami juga sambangin ke Cirebon mereka tidak pernah diberikan akses untuk menemui keluarganya termasuk juga pada saat itu mereka sudah menunjuk pengacara terdahulu Cirebon tetapi apa yang terjadi para pengacara yang ditunjuk oleh keluarga ini tidak juga diberikan akses oleh kepolisian untuk menemui para terdiri dana yang saat itu sedang dalam pemeriksaan pihak kepolisian ini kan diluar daripada norma hukum artinya kalau polisi pada saat itu bekerja secara profesional dulu proses maka peristiwa ini tidak akan pernah terjadi seperti ini dan saya yakin kalau kepolisian bekerja secara profesional mereka-mereka tidak akan pernah sampai di umur hidup dan akan dibebaskan nah ini ada kesalahan fatal sudah berlalu kali saya katakan di orang tuanya dari Pak Almarhum Eki Saudara Rudjana yang telah melakukan tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang sebenarnya oke Pak Jogi tapi iya Pak Jogi maaf saya potong iya Pak Jogi mohon maaf saya potong artinya yang disampaikan oleh Pak Jogi itu sempat disampaikan juga gak ketika persidangan bukan disampaikan lagi dan itu nyata berulang-ulang kami menyampaikan di persidangan tapi apa yang terjadi persidangan hakim sepertinya tidak pernah menggubris apa yang kami sampaikan dan selalu mengatakan akan kami pertimbangkan itu bahasa hakim oke termasuk juga ketika kami mempertanyakan isi BAP yang notabene berat belakang dan sebenarnya hakim hanya mengatakan ini benar-benar tanda tangan kalian ya jelas lah itu tanda tangan mereka gak bisa disangkal tapi keberantangan itu ada latar belakang yang sangat tersiksa di alami oleh mereka oke baik kita tanggap poinnya itu sudah berulang kali berulang kali kami bahkan di persidangan itu kami di demo habis-habisan dan sebagai salah satu fakta yang kami kami juga sampaikan di ruang persidangan ketika ada saksi perbelisan aja dari kepolisian dihadirkan di di ruang persidangan itu polisinya bawa senjata ruang persidangan saya sampai protes itu ke hakim tapi hakim mengatakan ini aman saya protes gak bisa karena saya juga mantan polisi gak boleh dong membawa senjata ke ruang persidangan padahal disitu ada propos oke seharusnya waktu itu sudah diseterilkan itu bagian daripada intimidasi kepada kami lawyer yang saat itu membeli mati-matian daripada klien kami tapi apa yang daya hakim tidak pernah mempertimbangkan apa yang kami sampaikan termasuk juga mulai dari barang bukti siapa bilang barang bukti tidak rusak sepeda motor kami lihat kok secara faktor ketika ada pemeriksaan sepeda motor kebawah waktu itu sepeda motor kan di bawah kami ada di rang iya sebelum kita ke Bu Elsa Pak Jogi apa dengan adanya berbagai macam kejanggalan yang tadi Pak Jogi sampaikan upaya hukum apa yang sudah Anda tempuh sejauh ini baik kami karena berada di Bandung kami sudah lakukan upaya banding dan tentang keputusan banding pun kami sampai sekarang belum pernah menerima relasi dari pengelitian negeri sehingga kami tidak sempat melakukan kasasi ini kan sesuatu apa sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada eksistensi pengelitian negeri kenapa kami sebagai lawyernya yang notabene terikat secara secara hukum terhadap kelima-kelima kami tidak diberikan pemberitahuan tentang turunnya apa hasil daripada putusan melenting di Bandung yang notabene kami dapat akhirnya dikuatkan putusan dari pengadilan negeri Kerbon oke baik kita ke Bu Elsa ada waktunya waktunya sudah habis oke kita tangkap poinnya Pak Jogi kita ke Bu Elsa ada berbagai macam rangkaian kesaksian yang muncul ini Bu ada yang upaya kemudian dipaksa untuk mengaku sampai ada upaya hukum yang ditempuh juga sampai banding setelah 8 tahun ini bagaimana status hukum terhadap kasus ini kalau menurut Bu Elsa gimana ya kan semua semua sudah di uji di waktu di persidangan dan kita sudah ketahui bahwa para terpidana ini sudah didampingi oleh lawyer sejak penyidikan apakah itu di Polda Jabar ya jadi haknya dia untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang lawyer itu sudah terpenuhi kemudian dalam persidangan pun protes-protes itu sudah dicatat di dalam putusan dan kemudian dari 5 mencabut keterangannya adalah 3 3 orang dan sudah dihadirkan saksi verbalisan jadi ini cerita tidak bisa melompat begitu saja apalagi ada cerita tidak direkonstruksi itu kan semuanya akan di semua akan diperiksa oleh hakim ya dengan jaksa ini perlu diluruskan keterangan yang benar adalah keterangan yang dibawa sumpah di dalam persidangan itu dimana dia diberi kebebasan loh mencabut keterangannya di BAP tetapi dari 5 hanya mencabut 3 dan kemudian putusan dari hakim itu adalah berdasarkan fakta yuridis bukan berdasarkan BAP bukan berdasarkan fakta persidangan tetapi fakta yuridis apa bedanya fakta yuridis adalah persesuaian saksi-saksi bukti-bukti rekonstruksi ahli saksi verbalisan dan keterangan terdakwa juga dari itulah diambil suatu fakta yang menguraikan dari unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu oke bu Elsa tapi merasa tidak dalam rangkaian proses ini ada kejanggalan bu seperti tadi sampaikan oleh Pak Jogi saya banyak saya itu apa menjadi lawyer kan sejak tahun 85 di sumpah tahun 89 kasus-kasus masalah pembunuhan sering ya ada beberapa lah dan kemudian semua pasti mengatakan tidak-tidak karena mengeri untuk kalau di 340 dikena kan ancaman hukuman tertinggi adalah hukum mati jadi menurut saya ini ada kejanggalan atau tidak belum terjawab saya tidak saya tidak tidak mau kita tidak bisa menyangkal apapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oke kalau mau membatalkan itu jika ada no form silakan untuk PK PK beberapa kali pun dibolehkan sesuai putusan MK jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu bisa mengacaukan fakta persidangan dan juga menyulitkan dan membuat image-image tidak baik dari publik penegakan hukum ini harus ditegakkan oke jadi ini status hukumnya sudah inkrah ya sudah kalau misalnya mau menggugat pun ya upaya hukum lanjutannya iya silakan butitin silakan butitin ini kasus hukumnya sudah inkrah kok bu ya kalau misalnya bicara persesuaian karena ibu gak baca berkasnya saya baca ibu ya jadi saya tidak menguasai ini saya tidak akan hadir disini oke jadi berarti kalau kalau ibu baca berkasnya berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut itu penyebab kematian korban dalam tuntutan penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan retakan tulang tengkorak belakang ada persesuaian bu retakan tulang belakang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian itu hasil visum dari hasil otopsi kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa baju itulah yang digunakan oleh korban eki kemudian baju itu dikuburkan saat otopsi dikeluarkan lagi baju itu tidak bolong sama sekali karena dalam tuntutan tusukannya di bagian dada dan di bagian perut dari foto-foto yang terlampir di berkas foto-foto eki itu perutnya bersih tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya saya buka berkasnya saya bawa berkasnya jadi kalau kata ibu putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persibangan saya yakin ibu gak baca berkas saya punya berkasnya jangan ibu yakin saya yakin saya yang diri saya yang membaca jika ibu mempunyai fakta itu mengapa ibu tidak ajukan di persidangan ini udah selesai ibu berjuang keras-keras disana ibu lapor kemana-mana tapi kan faktanya ada saksi verbalisan jadi jangan ibu yakin karena saya yang membaca sayang tahu kenapa ibu yakin saya tidak membaca silakan 340 waktu itu apakah ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup bu sidang tertutup untuk saka dibawa umur sidang dibawa umur untuk menjaga untuk masa depannya dia tidak boleh di depan umum jadi apakah sidang-sidang tertutup sidang perceraian sidang pemerkosaan sidang anak kecil dibawa umur ya sidang dewasanya juga tertutup benar itu hakim sidang sidang dewasanya juga tertutup kalau misalnya paham benar ada 3 dakwaan ada 3 berkas 3 berkas dalam perkara ini 1 berkas anak saka kedua berkas 1 5 terdakwa dalam 1 berkas ketiga 1 berkas 2 dalam berkas anak saka tatal ini kaitannya dengan Pak Tony ya dalam berkas anak saka tatal EKI PG DPO PG turut melakukan pemerkosaan dalam berkas dakwaan anak saka tatal dalam dakwaan dewasa tidak dilakukan pemerkosaan hanya mencumbu ini ada 2 baru saya pelajari baru ada 2 berkas 1 berkas karena saya tidak pegang karena dipegang oleh pengacara lain saya tidak tahu perbedaannya yang itu saka tatal atau yang ini iya Bu Titin soal PG nanti bahasnya nanti ya kita fokus dulu soal tadi kesaksian kita menuju ke Pak Jogi Pak Jogi kok tadi kan Bu Lesa menyampaikan nah ini kan kasusnya sudah inkrah di pengadilan kok masih dipertanyakan baik jadi Bu Lesa yang saya hormatin ya tadi juga rekan rekan pengacara itu Titin yang membela di dalam persidangan sebagai senior Ibu supaya Ibu tahu dulu ya itu di dalam persidangan di luar daripada saka tatal yang di luar ada 7 terpidana ada 7 tertangkap mereka sekarang 7 persidana bayangkan aja soal Ibu 1 tertidana namanya Ripaldi tidak mengenal yang 6 yang 6 tidak mengenal yang 1 tapi ditudukan dengan pasal 380 sesudah 338 berjunto pasal 81 merujukannya kepada pasal 7 tentang kekerasan seksual terhadap anak ibu umur yang kedua Bu ya Ibu tadi mengatakan ada 3 yang merubah bukan 3 Bu jadi seluruh klien saya yang sudah di BAP di Polda Jabar ketika kami dampingi pada saat pemeriksaan tambahan mereka semua menarik BAP-nya yang dibuat di Kepulisan Resesor Republik Kota ini catatan supaya Ibu juga nanti lebih mendalami lagi beras perkaranya jadi apa yang diterangkan mereka di Kepulisan Resesor Republik Kota itu adalah hal yang sangat menyesatkan mereka pada saat itu karena koruman daripada penyesat oke kalau katakanlah kita bicara tentang bahwa perkara ini sudah ikhlas saya setuju, tetapi ingat di dalam dokter hukum pidata ada yang sebut dengan itu tentang kami semua sudah berupaya untuk meyakinkan hakim bahwa ada beberapa dokumen yang tidak dipertimbangkan oleh hakim, sebagai contoh Ibu Elsa ada di situ sperma berasal hasil cuman daripada kedokteran forensik dan dokter forensik itu juga sudah diharikan dalam rangka pertidangan itu harus dilanjutkan oleh pihak kepolisian dalam rangka melihat DNA-nya sedangkan klien kami termasuk juga klien Ibu Titi dan klien Ibu Piliwis ada dalam penguasaan polisi ditahan, itu tidak pernah dilakukan itu dari siapa sperma dan termasuk juga CCTV yang notabene dari rekan-rekan pihak kepolisian juga mengatakan, kami tidak punya alih untuk membuka itu ini kan sangat ibaratnya nih membuat kita tersenang oke kok CCTV di jaman tahun 2016 itu tidak bisa dibuka jandanya pada saat CCTV dibuka ini selesai masalahnya oke karena masalahnya tidak sampai dihukum oke Pak Jogi kita tangkap poinnya dan tidak meripal di oke oke baik, Bang Pitra kami persilakan terima kasih Pak Pitra di dalam perkara ini kita harus melihat asas hukum yang namanya res judica pro peritate habetur yang artinya apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar oke itu asas hukum kita yang pertama saya harus luruskan dulu ya keterangan daripada Abi Budi nih karena kalau tidak diluruskan keterangan-keterangan terpidana seperti ini ya mantan itu bisa akan membuat opini publik yang akan menurunkan reputasi institusi kepolisian dalam hal ini jadi Bapak juga saya harap jangan menyebarkan berita hoaks ataupun berita bohong tadi Abi Budi menyatakan bahwasannya penyampaian daripada para terpidana ini ada sekitar 5 orang juga menyaksikan kumpul disini juga sangat jangkal ini mereka ini kumpul sudah direncanakan atau bukan kan gitu jadi sama-sama kumpul nih 5-5 nya itu saya tanyakan kepada Bapak Abi Budi silahkan karena pas sekali di 5-5 nya kumpul Bapak disitu jadi perlu Bapak ketahui enggak pertanyaan saya itu dulu apakah yang 5 orang ini pada waktu dilapas itu dulu sudah bareng-bareng kalian 5-5 nya disitu sudah kalian rencanakan sehingga kalian kumpul disitu oh iya Pak sudah direncanakan oh enggak direncanakan enggak jadi seperti ini makanya saya enggak tunggu dulu oke enggak direncanakan enggak itu saja pertanyaan saya dulu ini waktu saya tadi saudara bicara saya diam oke ini waktu saya oke saudara mengatakan tidak direncanakan tadi saudara juga berpendapat bahwasannya dari gerak tubuhnya mereka tidak berbohong kan gitu ini bahaya keterangan-keterangan seperti Abi Budi ini sangat membahayakan proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini seperti itu oke kenapa saya bilang seperti itu dia mengatakan tadi berdasarkan keterangan terdakwa para terpidana ini tidak diikut sertakan dalam rekonstruksi padahal sesuai dengan bukti putusan pengadilan ya para terpidana ini menolak rekonstruksi yang dibuktikan dengan berita acara penolakan rekonstruksi ya saya bacakan nih biar Bapak tahu pada pertimbangan Hakim halaman 93 mengatakan disini berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka satu hadisaputra alias bolang bin kasana tersangka dua eka sandi tersangka tiga jaya tersangka empat suprianto tersangka lima sudirman tanggal 26 oktober 2016 yang dibuat dan ditatangani oleh ipu tujunita Agus Mulyadi penyidik pada Polde Jabar ditatangani oleh para terpidana ini ok yang disaksikan oleh kuasa hukum mereka atas nama Tohab LC Antar Esa dan Monika Odila Esa itu satu ya jangan bilang tidak diperikut cerita rekonstruksi mereka yang menolak gitu loh ok sampai situ dulu betul gak itu apa Abi Budi seperti itu jadi artinya seperti ini pak saya hanya sebentar saya memahami sekali saya tidak berpendapat akan tetapi saya hanya mendengarkan anda tadi sudah berpendapat dari gerak tubuhnya dia tidak berbohong saudara bilang itu harus diluruskan itu jangan anda merendahkan soalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak benar bahaya saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan tidak benar atau benar saudara menyampaikan tadi dari gerak tubuhnya saya lihat dan mampu mereka diam-diam aja bahwa mereka tidak bersalah kalau saya berpendapat seperti itu buat pribadi saya seolah-olah keterangan saudara ini paling benar enggak saya tidak membenarkan diri tidak seperti itu saya hanya mendengarkan cerita berita saya meminta kalaupun anda berpendapat sesuai fakta anda sampaikan jangan anda menilai ya Pak Fitra kita dengarkan dulu silahkan jadi ini kan pendapat saya pendapat saya ini saya pun berdasarkan fakta karena saya melihat dari gestur mereka justru karena anda bukan ahli tidak boleh berpendapat apakah anda ahli psikologi anda ahli gestur bukan ahli itu bukan kapasitas anda anda kalau memang apa yang disampaikan sampaikan saja tapi jangan anda menilai dia tidak bersalah dari mana kalau kita mengikuti pemikiran saudara bisa hancur pemikiran masyarakat di Indonesia Pak Fitra sebentar saya tengahnya begini Abi Budi waktu itu yang menyampaikan bahwa anda menyampaikan bahwa mereka itu tidak ikut rekonstruksi dari mana dari pengakuan mereka pengakuan mereka mereka menyampaikan seperti apa enggak jadi mereka bercerita sesuai dengan mereka mereka rasakan ini pertama oke nah kemudian saya mendengarkan saya hanya berusaha untuk menceritakan apa yang saya dengarkan dari mereka ya jadi mohon maaf kalau memang saya menilai seperti itu ya memang saya bukan ahlinya dalam hal itu tapi saya dengar mereka itu sebetulnya konsumsi kebidu saya menilai buat diri saya sendiri tapi faktanya memang mereka ada di dalam oke saya tidak punya hak untuk menilai seperti itu jadi itu berdasarkan cerita Bang Fitra oke selain disini juga ada titin nih titin brilianti anda juga menyaksikan pada waktu berita acara perolakan rekonstruksi pada tanggal 26 Oktober 2012 kenapa enggak anda sampaikan di publik gitu loh kenapa hanya menilai oh proses hukum ini apa tidak profesional tidak tepat dilakukan mereka bukan pelakunya ini sesuai dengan fakta putusan persidangan oke kita gak bisa bantahkan ini titin brilianti juga menyaksikan berita acara penolakan rekonstruksi oleh tersangka 5 Sudirman pada tanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan ditandatangani oleh tersangka Eko Ramadhani alias Koplak disaksikan oleh titin brilianti oke baik nanti kita menanggapan dari ibu titin tapi kita cedera dulu kami kembali hadir salam bintang bantang ya kita langsung menuju ke bu titin tadi disampaikan oleh bang pita dan juga bu Elsa bahwa untuk mereka yang tidak hadir di rekonstruksi itu mereka itu hadir karena memang mereka itu menolak sehingga tidak hadir itu berdasarkan sidang atau surat tuntutannya ya kalau dalam rekonstruksi memang semua dihadirkan tetapi menolak rekonstruksi saya ingat betul karena mohon maaf Sudirman itu diantara para pelaku yang ditersangkakan saat itu kan memang secara ini paling lemah dia juga tidak berkomunikasi secara baik dengan yang lainnya saya ingat betul ada petugas yang datang ke saya kemudian meminta gimana kalau hanya Sudirman yang melakukan rekonstruksi waktu itu saya jawab gini yang lain tidak mau jangan menganggap kelemahan Sudirman ini dia yang susah bergaul dia yang di bawah kecerdasannya di bawah rata-rata dipaksakan untuk ikut apa kabar nanti ketika dia rekonstruksi yang lainnya enggak dibujukin Sudirman pasti mau karena secara secara standar kecerdasan dia masih jauh makanya saya juga menolak mau saya bilang Sudirman nanti digebukin lagi teman-teman saya sempat ada komunikasi jadi memang seluruh tersangka waktu itu masih tersangka dihadirkan tapi memang menolak rekonstruksi termasuk permohonan kepada Sudirman untuk melakukan rekonstruksi juga saya tolak dengan alasan saya khawatir dampaknya akan luar biasa bagi Sudirman yang kecerdasannya sangat di bawah rata-rata oke itu pengakuan ya Bu oke baik ini menarik kita menuju ke Bang Ruli Bang Ruli kalau tadi disampaikan ada berbagai macam kejanggalan yang dirasakan kesaksian dari para terpidana merasa ada kejanggalan tapi ini kasus hukumnya sudah inkrah menurut Bang Ruli bagaimana status hukum terhadap pernyataan para terpidana itu bagaimana ya saya kira begini ya selamat malam semuanya ya saya sepakat lah kalau sudah diputuskan dan sudah inkrah ya kita harus harga itu tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu sedikit kenapa kami ini ada disini jadi saya mewakili Dewan Pemirat Nasional Peradi kami kedatangan datang dapat surat dari Ibu Titin dimana diarakan sejawat yang mengadukan dan mohon perlindungan kepada kami tentang masalah yang dihadapi ketika menghadapi kasus ini nah dari tentu kami sebagai organisasi khususnya Peradi mempunyai kewajiban untuk untuk memberikan solusi untuk membantu konsultasi dan lain sebagainya bahkan kalau diminta tentu kita juga akan ikut jadi kuasa kalau diminta tapi hari ini kita masih memberikan bagaimana solusi terbaik dan lain sebagainya yang pertama itu yang kedua kami juga kedatangan ibu-ibu korban terpidana ini yang lima ini datang ke DPN Peradi beserta dengan empat saksi empat saksi yang pada waktu kejadian tanggal 27 Agustus itu bersama-sama dengan lima terpidana ini di dalam satu tempat yaitu di rumahnya Pak RT nah ini kan kita jadi bingung kalau orang itu ada tidak mungkin dia ada di dua tempat karena kalau kita baca dakwaan itu kejadiannya jam 10 malam sedangkan yang empat ini bersaksi bahwa mereka itu jam 10 malam sama-sama dengan yang terpidana itu ada di satu tempat ini yang menjadi apa namanya pembahasan kami sehingga kami mau menjadi kuasa dari yang empat ini karena kebetulan hari tadi mereka dipanggil oleh Pol Dajabar dan Pol Resirebon kami mendampingi mendampingi dalam hal apa nanti Pak Jutek akan menjelaskan soal isinya tapi intinya bahwa kedatangan ibu dari lima terpidana dan empat saksi ini adalah minta bantuan perlindungan pada kami disertai waktu itu ditemani oleh Pak Kang Deddy Mulyadi silahkan untuk Bang Jutek saya ditambahkan tadi mengenai isi empat kesaksian ini yang empat saksi yang kita ganti soal empat saksi ini apa yang disampaikan baik Mbak Vita dan para pemirsa yang saya hormati betul kami ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi dalam hal ini oleh Ketua Umum kami Prof. Dr. Oto Hasibuan untuk menjadi salah satu koordinator karena berada bertempat di Polda Jabar kami kebetulan domisili di Jawa Barat jadi kami menangani jadi berterkait dengan kesaksian yang empat saksi itu kami mendampingi ini Teguh Sarifudin Okta dan Pramudia dan Pram jadi mereka ini datang bercerita seperti yang disampaikan Bang Ruli bahwa pada saat yang menjadi krusial nih Mbak Vita menjadi krusial adalah mereka bercerita bahwa tahun 2016 ketika mereka memberikan kesaksian di pengadilan dan di BAP ya kan mereka saat datang kepada kami mengatakan bahwa saat itu mereka mengatakan tidak benar dan saat ini setelah mereka melihat rekan-rekan mereka lima terpidana yang dihukum sumur hidup gitu kan mereka tergerak dan merasa bersalah ingin memperbaiki ya kan kami tanya apa sebenarnya yang mereka persoalkan mereka mempersoalkan katanya gini Mbak Vita bahwa saat pengakuan pertama mereka mengaku di dalam BAP dan di dalam kesaksian mereka bahwa mereka tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di rumah RT padahal sebenarnya mereka itu bersepuluh ada di rumah Pak RT dari pukul 19 sampai pagi siapa aja sepuluh itu sepuluh itu adalah lima terpidana yang sudah difonis umur hidup empat saksi ini ya Teguh Sarifudin Okta dan Pram ini ya kan dan satu lagi anak Pak RT sementara ini jadi catatan nih Pak RT mereka mengaku semuanya tidak melihat malam itu karena ada di sebelah rumah anaknya Pak RT tetapi yang sungguh aneh adalah yang dihadirkan di dalam kesaksian selanjutnya yang menjadi dasar di dalam persidangan yang dihadirkan justru Pak RT bukan anaknya anaknya tidak pernah dihadirkan ya kan ini kan menjadi tanda tanya yang yang harus kita patut pertanyakan tapi empat saksi yang menjadi klien Anda itu memang sempat menyampaikan itu di persidangan ya betul makanya dalam hari ini kami pastikan kemarin kami ketemu ketika ketua umum kami memberikan press conference kami hadir kami ditugaskan kami ketemu lagi dengan empat saksi ini kami tanya betul Anda yang Anda mau katakan itu betul yang Anda alami Anda dengar Anda rasakan dan yang betul terjadi kan gitu kan oke tapi versinya gimana waktu 2016 waktu itu kesaksiannya apa dan sekarang kesaksiannya apa perbedaannya itu belum dijelaskan secara spesifik tadi perbedaannya yang di 2016 itu mereka bersaksi bahwa mereka tidak ada bersama-sama di rumah Pak RT itu krusial karena kejadian tanggal 27 Agustus itu kan gitu itu krusial kenyataannya mereka 10 itu beserta dengan 5 terpidana itu ada di rumah Pak RT itu krusialnya oke oke silahkan Bang Pitra itu tadi ada keterangan dari saksi di persidangan juga yang pertama saya ingin tanggapi dulu disini kata beliau ada 4 saksi Teguh Saripudin Okta dan lain-lain di dalam putusan pengadilan apalagi perkara nomor 4 ini kan ada 3 register perkara yang pertama perkara nomor 16 yang kedua perkara nomor 3 yang ketiga perkara nomor 4 jadi terkait dengan perkara nomor 5 ini ya karena juga ada Pak apa Pak Jogi ya sebagai kuasa hukumnya 5 terpidana ini ini yang menjadi saksi itu ada 26 orang yang dari 26 orang ini yang disebutkan oleh beliau itu tadi saya tidak melihat ada beliau untuk dihadirkan di dalam persidangan kan gitu artinya kalau memang ini mereka menemukan bukti baru dengan kesaksian baru seperti yang saya bilang tadi silahkan melakukan upaya hukum PK itu negara telah mengatur proses hukum tadi kalau memang proses hukumnya dulu itu tidak benar silahkan peradilan dong gitu loh artinya jangan sudah ada putusan yang sudah ingkrah karena memang ini viral kita memampatkan momen viral ini dengan sebutan no justice no viral jangan seperti itu kita harus profesional juga artinya kalau memang ada yang tidak benar dalam putusan pengadilan ataupun keliru silahkan PK oke nah kalau pun sumpamanya apa dari keterangan saksi-saksi ada yang tidak benar laporkan polisi dengan kesaksian palsu oke gitu jangan juga kita selalu mengkritisi-kritisi tapi upaya hukum itu gak ada kita lihat sampai hari ini oke silahkan singkat pengurli sebentar Bapak terlalu maju ya ini kita sedang upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi terlalu majunya yang mana kan saya menanggapi rekan saudara betul jangan saudara bilang terlalu maju anda merendahkan saya seperti itu gitu loh dari mana terlalu majunya saya tidak pernah merendahkan saudara jangan merendahkan saya bilang terlalu maju saya gak merendahkan anda saya bilang terlalu maju saya komentari karena dia menyebutkan ada saksi atas nama Teguh Sabrudin dan Okta di dalam putusan pengadilan saya tidak melihat nama saksi itu karena saksi itu ada 26 orang saksi perbalisan tiga orang dan saksi adicat ada empat orang makanya saya tanggapi tadi kok saudara bilang saya terlalu maju makanya saya jelaskan akan saya jelaskan dimana majunya keterangan anda yang paling benar tidak boleh seperti itu saya tidak bilang saya paling benar saya belum bilang jangan anda merasa yang saya bilang itu jangan anda merasa keterangan anda kita gak jadi debat kusir bukan masalah debat kusirnya artinya kita saling menghargai lah disini bukan kita bicara materinya aja lah oke Bang Pitra Bang Ruling gak selesai kalau kayak gini jadi gimana tadi kan dipertanyakan tuh empat saksi gak ada jadi begini keberadaan kami ini sedang mengumpulkan dan mencari bukti-bukti baru dalam rangka apa dalam rangka membantu lima terpidana ini yang saat ini ada di dalam itu yang sedang kami upayakan kami belum terima kuasa loh kita sedang kita sedang menganalisa dan kita sedang mencari bukti-bukti oke kapan bukti-bukti ada kami akan bilang apakah pantas mereka ini dapat bantuan hukum cuma-cuma dari paradi atau tidak saat ini belum gitu ya ini yang kami lakukan oke baik nanti kita akan bahas lebih lengkap soal motifnya tadi kan motif belum dibahas ya apakah ini memang murni karena permasalahan cinta segitiga permasalahan geng motor atau ada motif lain dibalik itu nanti kita bahas usah jeda oke di segmen ini kita fokus membahas apa sih sebetulnya motif pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki kita akan coba mengacu berdasarkan surat dakwaan dan juga dituntutannya kita langsung menuju ke Bang Tony RM pengacara tersangka Peggy Setiawan tadi saya sempat lihat Bang Tony sempat membawa surat dakwaan betul ya tertera tidak disitu bahwa sebetulnya motif pembunuhan ini apa iya terima kasih saya agak sebentar ya saya agak nganjel tadi ketika Pak Abi ini di komentari oleh Pak Pitra ya Pak Abi jangan doon semangat untuk menguat kebenaran semangat tidak ada larangan seseorang menilai seseorang menilai orang tidak ada larangan jadi kalau cerita ya lima terpidana ke anda kemudian anda menilai bahwa dari gesturnya itu tidak tidak bohong itu hak anda tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada sanksinya kedua jangan dikira ya ahli yang bisa menilai di depan persidangan ahli juga tidak boleh tidak bisa menilai tidak boleh menilai akan ditegur sama hakim ini yang bahaya hanya menyampaikan sesuai dengan keahliannya kenapa saya bilang bahaya kalau yang tidak berkompeten memberikan pendapat ini akan menjadi persepsi negatif eh ini waktu saya ini waktu saya lagi ngomong saudara tadi mengitakan ini dari kampung ini menjadi bias loh ini dari kampung tidak iru bang kalau berdebat dengan anda anda seorang pengacara harus menghormati prosyukum yang silang berjalan yang saya katakan adalah yang saya katakan adalah kalau pendapat tidak ada orang orang pendilai orang lain begitu kalau itu memang berpendapat suka-sukanya semua orang aja berpendapat tapi punya kapasitas tidak kalau dia berpendapat dianggap melanggar hukum laporkan bukan artinya ini prosyukum yang dibahas kalau memang pendapat terkait hal lain silahkan yang diceritakan oleh Abi adalah dia menilai curhatan para terbidana dia menilai karena cukup makanya dengerin benar tidaknya nanti benar tidaknya ini akan ditindaklanjuti oleh tim asistensi yang dibentuk oleh Polda Jawa Barat dan Mabes Polri Baris Krim dan itu bukan mengenai putih samanya tidak boleh membahayakan mengenai membahayakan tidak akan berlaku penegak hukumnya ini akan menjadi persoalan serius kemudian kemudian ke-2 bukan siapa-siapa sebentar tadi sudah clear itu tidak perlu dibahas kedua mengenai motif pertanyaan saya belum terjawab motifnya itu apa oke bang Pitra sudah cukup mengenai motif oke semangat Pak ya Pak B semangat untuk pembak benar semangat mengenai motif kalau saya baca berdasarkan putusan ya saya ambil satu saja yaitu putusan nomor 4 garis miring pit titik B 2017 pencirborn atas nama 5 terdakwa hadisah putra dan kawan-kawan ya dalam dakwaannya disini dikatakan ya disebutkan bahwa pada pukul hari-hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat mereka bersebelas ini dikumpul di warung Ibu Nining kemudian mereka minum-minuman keras ya sejenis ciu kemudian pindah ke jalan SMPN 11 Perjuangan disitu sambil minum-minuman Andi yang DPO itu ya mengatakan menyampaikan bahwa Andi menyampaikan ada masalah dengan geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Montrecker untuk mencari kelompok geng motor XTC atas dasar keterangan Andi ini 10 temannya itu kemudian rame-rame mencari geng XTC tiba-tiba lewatlah Muhammad Rizky atau Eki yang berboncengan dengan Pina dan Liga Akbar sendirian kemudian setelah dilempari Liga Akbar ini menyelamatkan diri dalam dakwaan menyelamatkan diri kemudian Muhammad Rizky atau Eki yang berboncengan dengan Pina terus dikejar sampai terjadilah korban nyawa jadi motif ini kalau dilihat dari dakwaan ini motifnya ini antar geng yang dipancing yang dipicu oleh seorang Andi dan Andi ini dalam putusan ini ikut menganiaya ada perannya saya sudah rangkum perannya Andi tapi ikut menganiaya dan juga ikut menyetubuhi Vina lalu kemudian dihapus dari DPO Andi ini sebentar permasalahan geng motornya permasalahan apa kalau berdasarkan surat dakwaan tidak dijelaskan hanya menyampaikan Andi ini bahwa dirinya sedang ada masalah dengan geng motor XTC oke nah yang 10 ini ini diduga monreker monreker jadi monreker dengan XTC kalau berdasarkan putusan pengadilan lalu setelah munculnya berbagai macam saksi-saksi yang ternyata Liga Akbar juga memberikan keterangan tidak benar setelah dipisah di Polga akhirnya kalau tidak benar maka motif ini Liga Akbar tidak mengenali Rivaldi di dalam putusan ini mengenali tapi kenyataan tidak mengenali berarti motifnya kan tidak seperti ini setelah bermunculan lalu apa motifnya makanya tim asisten ini harus turun memeriksa dari nol bukan putusan pengadilan kalau putusan pengadilan saya sepakat harus PK cari novum tetapi perilaku tindakan penyidik sejak awal dari 2016 itu harus diperiksa semua oleh tim asistensi oke tapi singkat sebelum kebiasaan menurut Anda kalau dengan perkembangan penyidikan saat ini motifnya memang betul karena soal gang motor itu atau ada hal lain sebetulnya sepanjang belum ada putusan pengadilan lain putusan atau keputusan ini tetap masih mengacu kepada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap saya tidak bisa berspekulasi meskipun sudah muncul nah makanya tim asistensi ini pasti nanti menemukan kenapa? karena apakah setelah muncul saksi-saksi apakah pelaku yang delapan yang sudah diponisi apakah benar-benar pelakunya bicara setelah munculnya para saksi kan begitu nah kembali saya sebagai penasehat hukumnya Pegi Setiawan disini muncullah Pegi alias Perong saya setuju tangkap itu Pegi alias Perong tetapi jangan Pegi Setiawan kalian kami kalian kami bukan Pegi alias Perong itu oke silahkan Bu Elsa tadi disampaikan sebetulnya peran krusial disini adalah Andi betul ya tadi ya sesuai dengan surat dakwaan peran krusialnya itu bukan Pegi tapi ke Andinya ya iya pemicunya adalah Andi yang dihapus dari DPO itu oke silahkan Bu Elsa sementara DPO dihapus namanya ya kan kalau di putusan itu kan mereka sudah mencabut semua keterangan ya di persidangan itu dan mereka saksi-saksi mahkota saling memberi memberikan keterangan di bawah sumpah semua mereka saksi mahkota saling dan kemudian yang disebut Pegi Perong itu kan ada tiga DPO Pegi Perong atau Andi atau Dhani nah sekarang karena mereka mencabut tetapi hakim dengan verbalisan saksi verbalisan tetap sesuai dengan persesuaian fakta yuridis tetap tiga orang DPO tetapi bagi krusial bagi penyidik penyidik ini harus dua alat bukti nah karena dia dianggap telah mencabut sehingga dia harus memberi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain nah kalau dibilang namanya Pegi Perong kita harus lihat itu bagaimana waktu kecilnya umur namanya siapa kemudian waktu sekolah namanya siapa kemudian sampai Duk Capil dan sudah DPO kan pada saat itu kok bisa Duk Capil berganti dengan Robi ya namanya Robi nah yang ingin kita tanyakan kalau beritikat baik kenapa dia kalau dia tidak bersalah dia klarifikasi saja ke penyidik apalagi sudah punya lawyer ya nah kenapa dia sampai 8 tahun tidak ditemukan dan kemudian menjadi guli bangunan ya jadi saya bilang semuanya ini tinggal buktikan yang tidak buktikan secara pro justisia di penyidikan di Polda Jabar dan kemudian kalau memang tidak benar PK dan untuk PG ya penyidikan baru dimulai tetapi yang saya tidak mau merusak hasil penyidikan ataupun memberikan image di publik yang merusak dan menghina atau merendahkan suatu pekerjaan dari institusi dari polisi jaksa maupun dari hakim itu merendahkan itu pendapat ibu ya karena harus dibuktikan kalau merendahkan itu dianggap pidana ibu harus buktikan kedua ibu tahu dari mana ibu tahu dari mana Pegi Setiawan di Dukcapil Dukcapil berganti Robi apakah ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil ya ini kan kita bilang tunjukkan di sini ini kita bisa bilang tunjukkan di sini untuk apa saya kan bukan lawyernya nah makanya jangan asal ngomong bukan kita lihat keterangan di sini ibu tidak lihat Polda Jawa Barat saya ini dalam kompresi pers saya lihat di sini Polda Jawa Barat dalam kompresi persnya menunjukkan kenapa Anda merama saya loh kamu bantu lah dan seterusnya itu semuanya atas nama Pegi Setiawan tidak ada berganti nama Robi kemudian kalau Polda Jawa Barat tidak perlu Anda Anda bisa rakan sampaikan buktikan kepada penyidik bukan kepada saya itu Pegi Setiawan bagus itu membuktikan Pegi Setiawan akan tetapi apakah Pegi Setiawan adalah pelakunya saya kan mengikutin dari demokrasi juga keterangan-keterangan kemarin-kemarin silahkan kepada saya jangan asal ngomong tidak asal ngomong saya punya dasar ini menjadi Robi karena dari bapaknya Rudy Rudi Rudi saja sama Polisi sama Polda Jabat dua namanya keterangan dia yang pertama yang pertama di Cirebon namanya Rudy yang kedua di Bandung namanya Saprudin oke salah itu keterangan dari keren saudara sendiri bapaknya anak lihatnya baca dong itu di media dia sudah sampaikan nama saya pertama di Bandung sekarang Anda tidak mengakui bagaimana Anda mengakui kebenaran sedangkan halal kecil saya tidak Anda akui pendapat-pendapat Anda kalau pendapat-pendapat Anda Anda kalau tidak berdasarkan data bahaya itu menyudutkan orang ini asas traduga tak bersalah di pengadilan nanti putusannya oke saya yakin bahwa Bapak dan juga Ibu-Ibu yang ada di sini masih ingin mengutarakan perspektifnya tapi sayang sekali ini durasi kita terbatas sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini terima kasih juga untuk Ibu Yunani Ibu Titi dan juga Sumanara Sumber ada Bang Fitra kemudian Ibu Elsa Abi Budi kemudian Bang Jutek Bang Ruli Bang Tony dan juga tadi masih bersama-sama kami juga ada Bang Jogi atas waktunya akhir kata saya Gina Vita pamitun dudiri selamat malam sampai jumpa terima kasih selamat menikmati dipersembahkan oleh terima kasih